Kali ini ada cerita horor tentang Gunung Cermai. Cermai merupakan gunung tertinggi di Jawa Barat, berada di antara Kabupaten Majalengka dengan Kabupaten Kuningan. Puncaknya berada di pada ketinggian 3.378 meter di atas permukaan laut. Tidak hanya dikenal dengan pemandangan alamnya yang indah, telur pendakian di Cermai juga sangat menantang, sehingga kerap membuat pendaki penasaran untuk menjajalnya. Seperti beberapa lokasi yang sudah disebutkan sebelumnya, Gunung Cermai menjadi sumber berbagai cerita horor di Jawa. Salah satunya adalah suara gamelan yang terdengar dari kawasan ini. Konon, itu adalah cara penghuni Cermai mengucapkan selamat datang kepada para pendaki yang baru tiba. Ada juga yang menyebut bahwa sebenarnya suara gamelan itu adalah pengecok yang akan memecah konsentrasi pendaki. Dengan begitu, pendaki akan tersesat dan keluar dari jalur yang seharusnya. Selain itu, ada sebuah tanjakan aneh yang diberi nama Tanjakan Bapak Tiri, atau Tanjakan Ayah Tiri. Menurut cerita, tanjakan tersebut dulunya pernah menjadi tempat pendakian yang dilakukan oleh seorang ayah tiri dengan anak tiri. Sayangnya, anak tiri dibunuh empat di tanjakan tersebut. Tanjakan Bapak Tiri juga terkenal sulit ditaklukan. Untuk bisa melintasinya, pendaki harus berjalan dengan cara merangkat. Untuk bisa menghindari gangguan-gangguan makhluk halus di sana, penjaga kunci Gunung Cermai, yakni imaman, terap memberikan menjangan kepada para pendaki. Mereka harus menghentakkan kaki. Sebanyak 3 kali ke bumi, diikuti dengan salam saat akan naik.